Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya Kunyit atau kunir Pasti kita semua tidak asing lagi dengan nama ini Kunyit atau kunir merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan di rumah Kunyit atau nama lainnya kurkuma longa Mengandung senyawa aktif berwarna kuning namanya kurkumin Yang biasa dijadikan pewarna makanan dan bumbum pada masakan Tidak cuma menyedapkan masakan Ternyata kunyit adalah rempah yang juga memiliki beragam kasiat untuk kesehatan Kita semua mungkin sudah cukup familiar dengan manfaat kunyit untuk meredakan gangguan penjernakan Kunyit biasanya diolah menjadi minuman yang menyegarkan Beberapa manfaat didapat dari kunyit Yaitu Memelihara daya tahan tubuh Salah satu antioksidan yang memiliki manfaat dalam kunyit adalah kurkumin Zat dalam rempah kurkumin ini mampu meningkatkan kegebalan tubuh Dan mencegah kerusakan akibat radial bebas Mengobati mak Kunir sudah sejak lama populer digunakan sebagai obat gangguan penjernakan alami Maka ketiga gejala mahkambo Tidak ada salahnya menyedul secangkir teh kunyit hangat untuk meredahkan nyerihnya Mengepiskan perut kembung Kurkumin membantu otot organ penjernakan agar tetap bergerak lancar seperti seharusnya Untuk mengurangi tekanan gas dalam perut Kunyit juga sekaligus membantu lambung menghentikan produksi asam berlebihan yang menyebabkan perut kembung Meredakan nyeri haid Penemuan Indonesia mungkin sudah sangat akrab dengan jamu kunyit asam yang dapat membantu meredakan nyeri haid Kandungan kurkumin kunyit memiliki kaset peredah nyeri alami atau analgesik Yang bekerja dengan melemaskan kontraksi rahim penyebab perut kram Cara membuat air kunyit Air kunyit atau teh kunyit bisa dibuat dari bubuk kunyit murni atau parutan kunyit ataupun kunyit diiris tipis-tipis Dan kita semua bisa membuat air kunyit sendiri di rumah Cara membuat air kunyit pertama rebus 4 gelas air Kemudian tambahkan 1 hingga 2 sendok kunyit bubuk, parut, atau irisan tipis kunyit Biarkan campuran mendidih selama kurang lebih 10 menit Kemudian saring teh kunyit ke dalam wadah biarkan dingin selama 5 menit Kita juga bisa menambah bahan tambahan ke dalam teh kunyit untuk membuat rasanya menjadi lebih nikmat Campuran madu untuk mempermanis teh kunyit dan memberi campuran lebih banyak sifat antimikrobanya Campuran susu murni, krim, susu almon, santan, atau 1 sendok makan minyak kelapa untuk membantu penyerapan Karena kurkumin membutuhkan lemak sehat untuk larut dengan baik Campuran lada hitam yang mengandung piperin yang dikenal dapat meningkatkan penyerapan kurkumin dan bisa menambah rasa rempah pada teh Campuran lemon, jeruk nipis, atau jahe untuk meningkatkan sifat antimikroba dalam campuran dan meningkatkan rasa Itulah beberapa manfaat dari air kunyit dan cara mudah membuat minuman dari air kunyit Semoga bermanfaat Terima kasih